Kita ada kemungkinan pisah dulu di bulan Desember Karena akan ada orang teriga di hubungan kita Astagfirullahaladzim Mela dari Karno di ujungnya Itu dari podcast aku Dan meng-customize dengan teknologi AI Ini mami yang luar biasa Sampai jumpa Assalamualaikum Selamat siang semuanya Di hari Kamis yang cerah ceria Eh gak ada yang gerimis di luar sana Sekarow Tetap setiap menemani Anda di acara rupi Selamat Daniel Tentunya yang menemani kita juga Dan ada beberapa bintang tamu yang siap berbagi Nah kita ngemojok dulu yuk Membahas berita apa sih yang lagi ramai Diperbincangkan maupun juga menjadi sorotan publik Menemani banyak pro dan kontrabaik Itu datang dari dunia nyata Wampu dari dunia maya Ini kejadian dari dunia nyata ya Kemarin kan akhirnya itu secara resmi Ada tuh pengumumannya bahwa Ria Ricis sudah mengajukan gugatan cerai Eh Ricis kan ya yang gugat cerai ya Didaftarkan secara e-court gitu Padahal hari sebelumnya kan sempat ada tuh Spill-spillan gitu Ini Ricis udah tuh udah ngajuin gugatan Tapi ya memang belum ada ininya Belum confirm gitu ya Nah ini yang kemudian banyak Menuai komentar netizen Kalau di sosial media X gua banyak Ini kayak akhirnya terjawab sudah gitu Karena sudah beberapa lama Kita memang kayak ada kode-kode gitu ya Entah kita yang dikodein GR banget kita ini gugatan ya Jadi mereka kan tuh menikah Ricis dan Rian itu menikah Di tahun 2021 bulan November Pertemuannya juga Sampai akhirnya serius Dan proses menikah tuh Lumayan singkat lah Setelah bertemu Berapa sih? Empat hari Terus mulai di proses Baru akhirnya menikah gitu ya Nah abis itu Di tahun 2022 Lahir kan Anak mereka 2023 Itu mulai lah Ada tuh postingan yang mencurigakan Seputar Yang Ricis meripost story Tentang 11 poin penyebab rumah tangga hancur Terus Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Terus abis itu jarang terlihat posting bersama Bahkan sampai di Youtube channelnya juga Udah gak ada fotonya Rian Kayak gitu-gitu Sampai ya akhirnya di tahun 2024 ini Lah muncul kabar Bahwa Ricis akhirnya mengugat cerai Rian Coba kita lihat Di tahun 2022 Ya di bulan September Kita sempat mengundang pasangan ini Ricis dan Rian Kita ada pertanyaan sih Kenapa mereka waktu itu Yakin banget untuk menikah Walaupun perkenalannya Dalam waktu yang singkat Kemudian kita juga pernah ada pertanyaan tuh Kayak sempat ada lah Orang yang meramal Kayak rumah tangga mereka tuh Hati-hati di Bulan Desember Gitu ya Terus apa jawaban mereka Ternyata kan emang salah ya Kan bukan Desember Januari tuh gugatan cerainya Belum diputus lagi Jadi belum tentu Siapa tahu bisa rujuk ya kan Coba kita lihat dulu Cuplikannya berikut ini Kan kamu langsung menyatakan katanya kan Ya itu setelah ada mengetahui sifatnya Cara berbicaranya Terus Dari lucunya Dari ya agamanya Apa komentar kamu sama ramalan yang seseorang Yang bilang Dia lah tuh bilang Kita ada kemungkinan pisah Dari bulan Desember Karena akan ada orang ketiga di hubungan kita Astagfirullahaladzim Kita tidak bisa mempercayai sebuah ramalan Yang penting kita terus menjalankan Dengan penuh rasa cinta dan sayang Mudah-mudahan diingat-ingat lagi lah Pertama ketemunya gimana Jatuh cintanya gimana Gitu ya kan Tapi ada apa sih Tetap kepo Nah ini Rian sendiri Pas mencuat berita bahwa ada gugatan perceraian Dia memposting ini Ternyata Di repost ya Satu kunci hidup tenang adalah mudah memaafkan Memaafkan apa? Apapun Memaafkan orang Memaafkan keadaan Tiap hari pasti ada orang yang bikin kesel Maafin Tiap hari pasti ada keadaan yang gak sesuai keinginan Maafin juga Terus kemudian dia juga meripost nih Dari manajernya ya Brother Ale Mana tuh? Berikutnya postingan nyari yang? Ada gak? Ayo Postingan Nyestory Pasti lagi nyari nih Mana ya postingannya? Ada orang Mana? Aku hitung apa tiga ya Satu Dua Oke kalau gak ada Yaudah lanjut Nah ini juga banyak menuai komentar Nah ini mungkin juga komentar datang juga dari lingkungan artis-artis juga Salah satunya dari instastory Eh instastory Social media X-nya Kemal Pahlevi gitu ya Dia bilang Ini Kemal Pahlevi Dia posting gini Vlog perceraian Riricis part 1 Udah tayang? Belum? Katanya gitu Dia bilang vlog Ya kenapa dia komentar gitu? Mungkin karena kan Riricis ini kan Di Youtube channelnya adalah vlog tentang kehidupannya sehari-hari gitu Terus kemudian itu langsung dibalas oleh Riricis Kalau hidup kalian bahagia Alhamdulillah Semoga ini tidak terjadi di kalian Amin Makasih Kemal Bahagia selalu Katanya gitu Dan ada lagi kemudian Ada juga yang posting di TikTok ya Dan itu kayak mengemas lagi tweetnya si Kemal ini juga seorang konten kreator TikTok Di komentar juga sama Riricis dan di komentar juga sama Rian ya Orang-orang kok jahat-jahat banget padahal kenal di IG follow-followan hehehe Ini komen dimana? Di TikTok? Yang berikutnya Rian juga komentarnya Kalau Rian komentarnya masih template kalau Rian ya Mohon doanya yang baik-baik untuk keluarga kecil kita ya katanya gitu Ini kan kemarin berapa bulan yang lalu juga sempat begini kan dia komentar Mohon doanya untuk keluarga kecil gitu Nah ini kalau kita lihat juga ada perubahan apa di sosial medianya Ria Ricis Ya Instagramnya kan kemarin sempat rame yang berlangganan itu loh Yang dia spill-spill pertanyaan apa gitu ya Yang kita sempat bahas tuh Kalau langganannya 15 ribu sebulan Kali berapa subscriber berapakah pendapatannya? Mel, udah berlangganan belum? Udah punya fitur berlangganan itu belum? Yang kalau konten hanya bisa dibuka sama orang yang berlangganan Ria Ricis tuh 15 ribu kemarin Sementara subscribernya 200 ribu Ya gak nyampe 20 juga bagus kayaknya kalau gue Oke yang buat Ria Ricis sama Rian ya Ini kan masih sidang 19 Februari kan masih mediasi Ya mudah-mudahan ketemu Ada yang bisa memediasi Ya bisa melanjutkan lagi pernikahannya kan baru 3 tahun Esok tau ya tapi ya kan yang jalanin kali ini aku gak tau Oke kita ke Melanie Ricardo aja Kita lihat ada problem apa dari Melanie Ricardo ini Kita lihat profilnya berikutnya Melanie Ricardo artis dan presenter kelahiran 1981 ini 19 Januari kemarin Menjadi korban artificial intelligence Dimana wajah dan suaranya disalahgunakan untuk memberi testimoni obat pelangsing Hingga Melanie meminta postingan tersebut dihapus dan berniat melaporkan pelaku karena menyebar berita hoax Perempuan yang menjalani pola hidup sehat dengan intermediate fasting yaitu berhenti makan sejak jam 6 sore hingga jam 10 pagi Konsultasi ke nutritionist hingga rutin gym ini disebut netizen tidak glowing saat tersorot kamera wartawan Perempuan yang menikah dengan Tyson James Lynch pada 2010 dikaruniai dua anak bernama Chloe Valentine Lynch dan Crouch Jordan Lynch ini Kerap membuat konten mama receh dan mewawancarai artis Seperti apa kelanjutan kasus penyelahgunaan AI yang merugikan Melanie Ricardo? Dan benarkah banyak orang yang percaya dengan testimoni palsu tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi? No secret Oke baik kita sudah bersama dengan Melanie Ricardo Aku makin glowing, makin langsing pasti kamu pakai obat kurus ya kan? Yulita Wati cenah Apa kabar dulu dong? Iya, iya, iya apa kabar Mel? Selalu ada berita kalau orang-orang diundang Rumpi Sedang deh aku kalau sama Mel bisa nanya soal dia, soal yang lain Yang ini, yang itu Tapi ini loh yang kemarin juga sempet ya Aku tuh sempet lihat gitu postingan kamu Kayak, apa Kok bisa dengan belanya gimana? Ternyata tuh pakai AI Ini ada artikel yang Melanie jadi korban AI dan ambil langkah hukum Coba kita lihat ini dia langsung komentar di TikToknya Keren loh dia Ya punya sosial media banyak, dia tahu kapan berita disini Kapan konten disitu Instagram posting apa? Ini pasarnya ini nih Coba kita lihat ya yang berikut ini kontennya Saya Melanie Ricardo dan saya berhasil menurunkan berat badan sebanyak 25 kg Wow, bravo Hebat Dua jempol, kalau perlu bahkan empat jempol Buat kalian yang bela-belain ya Niat banget nyomot video aku di podcast aku Seperti kalian lihat tuh ada tulisan Melanie Ricardo di ujungnya Itu dari podcast aku Dan meng-customize dengan teknologi AI Hebat bravo, kenapa? Karena tujuannya amat sangat tidak baik, kenapa? Karena ini adalah bentuk penipuan dengan menggunakan teknologi modern alias AI Jadi memang betul kalau teman-teman dari kemarin banyak sekali yang DM dan nanya aku Apakah betul? Itu aku, yes It was me Itu adalah saya Tapi apakah betul? Itu adalah testimoni saya Tidak sama sekali Jadi itu di edit ya, mulut kamu itu dibikin Jadi orangnya bener aku Tapi itu diambil dari podcast aku Dicomot, kayaknya dokternya juga dicomot juga kan Terus disatukan And then, emang AI ini kan sekarang jago ya kak Jadi sampai ngebas-ngebas suaranya itu bisa mirip gitu Iya, dibikin, oh diambil part-partnya terus dibikin A, B, C-nya gitu ya Sampai akhirnya jadi Jadi kelihatannya bener-bener Kalau gak salah Raffi juga sekarang jualan spray apa gimana sih? Pokoknya ada bisnis apa-apa Pokoknya rame ini, ini, ono, ini Artinya kita harus eksa gak tau bener apa enggak Tapi kalau yang aku kemarin itu bener-bener memang itu bukan testimoni aku Kamu pertama kali, kan di tag ya sama netizen ya? Itu banyak kan sebenarnya di Facebook kak Dia kan aku gak terlalu main Facebook Jadi itu paling banyak di Facebook Yang nge-tag, yang ngasih tau pertama kali justru saudara Saudara aku itu, lucu banget saudara aku itu Pengen nikah, anak, kayak sepupu atau anaknya gitu Dan dia nanya, kan dia liat aku kurusan Terus dia nanya, kalau bang mau berhasil Ini karena mau nikah, aku pengen beli Belinya dimana, ada agentnya enggak Jadi orang terdekat aja percaya Astaga, iya, iya, iya Makanya gue, orang terdekat percaya Kamu akrab gak sih sebenarnya saudara kamu? Yang gak terlalu dong Ya tapi enggak, itu kan wajar ya Kita saudara-saudara kan jarang ketemu Saudara di Medan, Wak Iya, mereka aja bisa percaya Karena emang ya mukanya muka kamu banget gitu kan Bang Andre Tawalani cenah Kenapa? What's up? Mel, itu lu turun 25 kilo Obatnya apaan, Oh? Dia pun Dan sama-sama dan di hubungan pun Terus abis gitu kamu rasanya pertama kali ketika ngeliat Itu kan agak, kan kamu ngerasa gak pernah ngomong ya Iya, iya, iya Apa tuh yang terlintas waktu itu? Kalau gue karena udah banyak banget Terus Butiti DJ juga bilang Mel, share link kan Mel ini hati-hati nih Muka kamu dipakai gini Terus aku denger juga soal beberapa teman artis juga Kasusnya beda cuma pake AI juga Jadi aku langsung Aku klik mereka Dan aku langsung komen Tolong anda takedown 24 jam Aku bilang gitu Itu source-nya kan? Kadang-kadang mereka ada agent-agentnya tuh Iya, bener Kak Jadi lu matiin satu Ntar nunggu lagi, nunggu lagi, nunggu lagi Begitu Jadi aku mikirnya gini Daripada gali lubang-tup lubang Ya gue harus klarifikasi di Satu social media yang bisa Ibaratnya kena nih ke masyarakat banyak TikTok lah saat itu Di Facebook ada gak? Di Facebook belum Tapi di TikTok kayaknya Kalau TikTok udah masuk Biasanya udah Ada agent-agent menyebar Makanya dipilihnya disitu ya Iya Terus apa, mereka ada respon gak? Atau diam aja? Cek, mereka gak tau Pastinya kan gak mungkin Tapi di takedown ya videonya? Tapi di takedown Tapi gak tau Terus ada lagi Bikin lagi mereka Gak tau mereka Bikin lagi Tapi dengan pola diet Jadi sekarang memberikan Kayak konsultasi bagaimana diet Cuma kan lucunya Satu bulan 25 kilo Berarti dua bulan 50 kilo Abis dong badan lu Situ 10 kilo Coy ya Orang apa gula loh Satu bulan 25 kilo Itu kan seru loh Itu kan kombinasi Antara gak makan sama tekanan batin ya Kalau tekanan batin gak 25 kilo dong Gak apa dong? 35 Cepat gerogot ya Cepat kita nanti ngomong-ngomong soal Ini mungkin dia ambil juga Karena dia kan transformasinya luar biasa Masa sih? Beda loh Tipis loh Tipis Kecil ya Hobi ya Hobi kau yang ambil fotoku yang ini Hobi kali kau ya Hobi Tapi Mel Kan dulu memang mungkin Pernah gak sih Kamu tuh ngerasa Badan kamu tuh ngerasa tebel banget gitu Iya banget Kak Apalagi kan gue nyusuin Nyusuin eksklusif Iya kan Asi Terus gue tuh pada saat melahirkan Terus gue gak berpikir bahwa nyusuin itu akan menggemukan badan juga Karena emak gue konsepnya emang Pokoknya gak boleh tuh air susu sampai habis Makan kau makan Sayang sama anak apa sayang sama badan Hajar terus Dan karbo semua Lebar lah gue Sampai 80-an something ke 90 Kalau gak salah Terutama Terus yang makeupnya siapa sih Kok bisa-bisa Mau yang disesuaikan dong ya Alisa mau Mel Ini gue sebegitu selesai menang ke juaraan tinju Liat dong tuh sabuknya Eh jambanya Eh gue juga punya tuh Enggak banget Foto yang ada pake sabuk tinju Ya kan Ya Allah cenang Tapi Kamu pernah cerita bahwa dari dulu Karena ngerasa badan kamu kan emang tinggi Iya bongsor Besar Pokoknya kalau gue tuh bodi Beyonce Wajah Jessie Pernah sering dibully gitu gak sih Karena bentuk badan Iya Terus sebenernya gitu Sebenernya dalam berkomedi itu kan juga Kadang-kadang Gue tau berkomedi itu kan memang harus bercanda Tapi ada selepetan Selepetan yang sebenernya akhirnya Masuk ke kuping Kalau tiap hari diomongin Wah lu gini badan lu gini Terus bisa dua tuh pilihannya Bisa lu ngedrop Atau kalau gue saat itu Gue menjadikan tuh bahan bakar Bahwa gini Gue harus menjadi Apa namanya Versi terbaik dari diri gue Walaupun usia gue akan Makin tua nih Kan gue udah mau 43 gitu Ya unless gue Ada beberapa bagian yang Kalau dirubahnya harus operasi Kalau gue mikirnya gini Oke olahraga dulu Ngurangin berat badan Makan Terus udah gitu ya perawatan wajah Duh ya banyak loh ya Semuanya Semuanya foto di set rumpi loh Menandakan bisa pas sering ya Aku kan tak berreguler say Nah sekarang kita tanya Jadi kamu tuh dietnya apa? Pake obat apa sih Mel? Aku tuh pake nutritionist Terus dokter Fanny Nugrah hanya itu saja Jadi aku dibantu Bagaimana caranya Karena saat makin tua Udah hampir 43 tahun Memang justru jujur Dan aku kan udah diangkat rahimnya Jadi otomatis Hormonnya udah pasti beda sama dulu nih Pada saat ada rahim Jadi dibantu untuk bagaimana Makan yang bener Tapi tetap aja Mau dokter bantuin Kalau kita gak niat gak bisa kan Dan buat aku tuh Pola yang paling bener Gue gak bisa tuh Ngitung kalori Ini anon Agak bisa Pusing pala berbi Jadi yang buat gue Paling gampang adalah Intermittent fasting Jam berapa? Gue jam 6 sore terakhir makan Jam 10 pagi Jam 9 gue udah olahraga Satu jam dengan perut kosong Yang tadi gue pikir gue gak bisa Gak ke liengan Jam 10 udah lapar Gue makan Kadang-kadang kalau Nihnya mundur Jendelanya yang sorenya Berarti Jam 11 Jam 11 Gitu aja udah kak Olahraga seminggu tiga kali Olahraga enggak Olahraga enggak Weekend buat anak-anak sama suami That's it Luar biasa Dia tekad banget ya Apa yang membuat tiba-tiba Kamu punya tekad seperti itu tuh Apa? Pasti ada momentumnya Karena kalau di gue ya Gue kan performer Gue kan gue tampil Orang bayar gue pengen melihat Ya one whole package gitu Tidak ada salahnya Kalau misalnya You think that big is beautiful As long as kalian sehat Tapi jangan jadikan itu Menjadi Jadi justifikasi Yang paling penting adalah sehat gitu Dan gue ngerasanya Adalah hidup hanya sekali Gue pengen Nyaman kak Karena kemarin-kemarin tuh Gue kalau kayak shooting gitu Bawa badan gue berat Terus gue ngeliat orang Badannya bagus Terus gue kayak Aduh enak ya badannya Terus gue mikir Sampai kapan gue mau banding-bandingin Yaudah badan gue cuma ini Kerjakan Sampai gue bikin fotonya Chloe Kardashian Karena yang Agak mirip bentuk badannya ya Gue taro Mukanya sih gak jauh ya Gue taro di screen Apa namanya Handphone gue Jadi setiap gue liat Gila dia aja bisa Dia aja bisa Karena dia juga kan Dari yang badannya tebal Bonsor Bonsor Oke tunjukin ya Badannya tunjukin Ya Allah ya Allah Kayak kalau mau casting gitu ya Kalau mau casting Tinggal lagi Masih banyak Oke bandingkan sama foto yang tadi Pakai sabuk Janda Silahkan duduk Yang berikutnya juga nih ada Apalagi sih kita mau bahas Apalagi sepeda nih Oh mengomentari postingan Sebuah akun yang Oh bukan ini Soal perbandingan Ini yang si Luna Maya kemarin Kamu kan juga ikut komentar Yang ada videonya Dia marah-marah Itu juga aku bawa angkat disini kan Terus aku bilang gini Ya ampun lu namanya marahnya Ternyata masih soft ya Kalau ada yang mau cakap Belum tau aja ya Kalau pegawai kita yang ambil Bener gak Ya kan Gak selamat ya Gak karena jujur gue udah gemes lama ya Misalnya gini nih Misalnya mohon maaf nih Kayak dulu gue suka syuting sama Adalah teman-teman parter syuting gue juga Waktu punya program di TransTV Itu banyak banget teman-teman yang syuting Ya mohon maaf nih Mereka kita ngumpul nih Dan melihat misalnya Let's say Let's say Bang Hotman deh saat itu Bang Hotman itu kan memang bener-bener Sasaran seksi dan empuk Untuk bisa kita pansos Dan emang dia tuh sangat welcome to everybody Tapi aku sering sekali melihat banyak Sekali mohon maaf ya Dan itu menurut aku mengganggu Kita lagi ngumpul Di balik layar Lagi nunggu nih mau syuting And then ada orang nge-live Guys kalian gak nanya Apakah aku dan abang saat itu memperbolehkan Gini bukan kita so eksklusif Tapi kan ini ruang privasi Kalau lu live gak izin Melakukan penyiaran kepada masyarakat Ruang privasi kami Bergerak ke dalam ruang publik Tanpa kami dimintain izin Jadi harus Yuk mulai yuk Smartphone Untuk smart person Tanya aja izin kak Terus kalau mau media-in kak Ros Apa segala macem Kak aku boleh gak media-in kakak Kayaknya bisa FVPN di TikTok Jadi jangan Walaupun lu konten creator Jangan lu melihat manusia Sebagai hanya objek Untuk mencari konten gitu Ini lu namanya sempat cerita gak sih Kesel gak dia tuh Gue pertama kali Yang bilang di grup Lu ini apa gitu Karena kamu anak TikTok ya Karena itu kan hanya satu Akunnya khusus Postingnya cuma satu Oh is it Iya kan Iya kan Iya cuman itu doang Postingnya cuma postingannya dia Ya tapi apapun itu Terus kamu bilang ke Luna Iya aku bilang gitu Terus ya Luna kan juga kaget gitu Tapi apapun itu Kita juga jadi waspada gitu Iya dong Lu jadi waspada Bahkan orang terdekat lu pun Yang lu anggap adalah comfort zone lu Ternyata tidak bisa aman juga Oh aku malah gini Ayo Anda pengen viral ya Besok langsung endorsement Untuk Fanny Rose ya Oban menurun tekanan darah tinggi Iya tapi itu menjadi concern juga ya Bahwa ini ada yang namanya ruang publik Ruang private Terus harus izin juga gitu ya Dan itu kan video diem-diem Konteksnya juga terlepas ya Namanya juga lagi rapat Lagi kesel Ya itu juga wajar gitu Itu tujuannya apa di posting gitu Pokoknya pesan aku cuma satu Untuk para content creator Yuk gunakan etika ya Gitu ancam Tapi takut ya aku ngomongin senyum gitu Tapi kayaknya ada ancaman ya Ya abis kadang-kadang udah gak beretika Kamu main video aja Main upload tanpa nanya gitu ya Iya iya Kemarin kita juga pernah lagi ngobrol Sama Melani sama Bang Hotman Iya Iya kan Itu kita coba Parnonya kayak apa gitu ya Iya kan Kagak ditanya Kagak izin orang Main nge-live aja Tau kan kita lagi ngomongin Cadam-cadam Ngomongin Bang Hotman Iya Oke baik yang berikut ini ada Sarafi Apa kabar Sarafi Kita lihat dulu profilnya berikut ini Syarifah Elvira Jamaluleil Atau Sarafi Artis kelahiran 1976 Yang mengawali karirnya Menjadi model sejak SMP Dan mengikuti putri Singapura ini Pernah memerankan karakter inem Dalam sinetron inem Pelayan Seksi Tahun 1997 Perempuan yang dua kali gagal Berumah tangga ini Pada 2008 Bercerai dengan Sofi Agil Setelah lima tahun menikah Dan dikaruniai dua anak Yaitu Gibril Sofi Dan Ayessa Sofi Setelah bercerai Ia belum bertemu dengan anak sulungnya Yang kini berusia 17 tahun Karena dibawa mantan suaminya Sejak usia 18 bulan Perempuan yang vakum dari dunia entertainment Sejak berhijab pada 2006 ini Sempat menjual pakaian muslimah Dari rumah ke rumah Yang didapatkan dari Umi Pipik Namun kini memiliki brand fashion sendiri Dan memperkerjakan janda Dari kalangan ekonomi menengah ke bawah Benarkah Sarafi kerap menolak tawaran syuting Karena alur ceritanya yang tak sesuai dengan dirinya Dan seperti apa Perjuangan Sarafi yang membesarkan anak seorang diri Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Pak Petrum sudah ada Sarafi Halo Sarafi Halo saya Ya udah berapa lama ya Masya Allah Tuh banget kita gak ketemu ya Tapi ya ini Sebelum kita ngobrol lagi ke Sarafi Sarafi kemarin kita lihat-lihat artikel Terus ada kamu sempat berserita Bahwa kamu ternyata sudah 20 tahun Gak ketemu anak Iya Jibril ya Jibril Anak pertama kamu Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih Kompilasi actingnya Sarafi Waktu dia masih ada di dunia syuting-syuting ya Yang berikut ini Ya sudah Sekarang Pak Lantur sarapan dulu Minta sama Mami ya Terima kasih Pak Bronto Nih Saya pergi dulu ya Oh ya Pak Lantur Nanti kalau mau keluar lagi Mau jalan-jalan Bilang sama Boleh Pak Adis ajak Tante Mida ke kamar Adis Bo Kamu ini Adis Banyak dong sama Tante Mida Ini bukan Ada apa Adis Ini loh Adis mau ajak kamu lihat menanya di kamar Mah Reta boleh pinjem alat makeup apa Kamu buat apa sayang Dan sudah berapa tahun juga sudah kamu meninggalkan dunia hiburan gitu ya Sebenarnya gak meninggalkan ya Kayak gitu aja gitu 6 tahun 7 tahun Pokoknya terakhir itu 2017 Masih lahir lebar Masih lahir lebar ada ya Nah ini aku sampai beneran Aku pikir 17 tahun 18 tahun gak ketemu Ternyata lebih dari itu 20 tahun Jadi anakmu itu sudah 20 tahun Jibril sekarang itu 1970-2020 lah ya Karena Aisyah itu udah 17 tahun 18-19 lah Jibril Kok kan selama ini Nah tapi gitu banget ya Maksudnya aduh sebagai ibu tuh rasanya kan Gak enak banget Di awal-awal pasti itu juga yang terberat Karena dia masih kecil banget pada saat Betul masih Waktu diambil itu Jibril 18 bulan Masih nyusuin Gimana kamu masih ingat ngelewatin pada saat itu Sebenernya sih Udah lebih ikhlas ya Cuman gak tau kemarin pas Apa Umroh Kangen banget gitu sama Jibril Dan Merasa Jibril pasti udah gede Kan kalo dulu waktu saat kita pisah sama anak Udah tenang aja Nanti kalo udah gede dia pasti cari ibunya gitu ya Sebenernya aku sendiri gak nunggu sih Tapi kemarin tuh pas umroh tuh Ya Allah kangen banget ya sama Jibril Takut kalo Usia aku gak nyampe Gak ada kesempatan ketemu sama Aisyah gitu Sebenernya Aku juga bilang sama Aisyah Oke Aisyah If you have a chance to meet him Forgot the past gitu Kita lupain yang udah Yang selesai Yang udah selesai Kita liat yang ke depannya Mimi juga udah gak mau ngebahas-bahas yang lama gitu ya Jadi ya Yang dulu kita Close Cashnya Sekarang kita ke depan Yang penting Aisyah sama Jibril Di sasilaturahim Jadi kamu belum pernah tahu lagi wajahnya setelah dewasa seperti apa Aisyah juga sama sekali belum tahu kakaknya wajahnya seperti apa Belum Berbincang lagi setelah dewasa Tetap dihubungi Terima kasih Terima kasih